Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Puasa Allah, puasa Ahmad, puasa Adam Napas Allah, napas Ahmad, napas Adam Allahumma salli wa salli wa yubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Tajali Allah, Tajali Ahmad, Tajali Adam 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga Rahmat 10 hari pertama Itulah napas Allah Maghufira 10 hari kedua Ampunan Itulah kolmi Itulah kuasa Ahmad Itulah napas Ahmad Dan 10 hari ketiga Sampul 10 hari ketiga Itulah napas Adam, puasa Adam, nafsu Adam Bebas dari api neraka Rahmat Maghufira dan bebas dari api neraka secara syariat Memang benar Karena memang Napas Adam Menyangkut harta tahta dan wanita Tiga tah Harus digembelin dan dicuci habis-habis Karena mereka lah yang akan menjebloskan kita ke dalam neraka Kedalam perbuatan api Kedalam perbuatan Yang paling disenangin digemari Oleh napsu bumi Napsu puju roha Dia berada di lingkungan makom Adam Maka 10 hari terakhir Baginda Nabi Menggembleng jasadnya Berpisah jasadnya Daripada jasad istrinya Dan barang siapa yang loros Serta final menembus Daripada napsu bumi Yang begitu dasat Di 10 hari terakhir Maka dikasih hadiah Laylatul Kadar Di malam 27 Tentunya kita tidak berkiblat Kepada apa yang akan diberikan Allah SWT Kita berada di dunia hakikat Kita berada di alam hakikat Kita belajar tentang ilmu hakikat Kita belajar tentang tajali Kita belajar tentang nafas Napsu itu nafsu Napsu itu nafas Beralih dan transformasi nafas Daripada nafas Allah Nafas Ahmad Dan nafas Adam Tajalinya nafas Allah Kepada nafas Ahmad Dan kepada nafas Adam Itulah akal otak Turun kepada kolbi Kemudian turun kepada perut nafsu Adam Kemaluan terakhir Titik tempuhnya Kecintaan dan mempertuhankan Harta yang berlebihan Kecintaan dan mempertuhankan Pangkat jabatan dan kedudukan berlebihan Kecintaan dan mempertuhankan Mempertuhankan wanita Mengagungkan kecantikan Wanita Mengagungkan jumlah daripada harta dan kekayaan Yang menjadi ujuk takabur dan sombong Menganggap remeh kepada yang miskin Mengagungkan popularitas tinggi Pengkat jabatan dan kedudukan Menjadikannya sebagai kemuliaan Yang lebih mulia daripada maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala Maka itulah Maka itulah Akan dijebol Dijebloskan ke dalam Naru jahannam Simbol syariat Simbol fikir Kita berhari-hari melakukan amalia puasa Menggembleng Allah Puasa Allah Puasa Ahmad Puasa Adam Menggembleng Menggembleng nafsu Allah Nafsu Ahmad Nafsu Adam Itulah kedudukan makom Yang diberikan Allah pada akal Otak kita Sebagailah Kedudukan mulia Yang tertinggi Daripada manusia Dibanding golongan-golongan lain Jin malaikat dan lainnya Karena kedudukan otak kita Yang diduduki Dihinggapi Ditempati Nur Muhammad Selama seribu tahunan Lama sekali Maka gemblengan area Pada nafas Allah Yaitu adalah Gemblengan pada Ruh yang berada di balik Kedua pandangan mata Ruh yang berada di balik Kedua pendengaran telinga Ruh yang berada di balik Lidah perkataan ini Bunyi dan suara Ruh yang berada di balik Fikir Akal Otak Hayal Dan angan-angan Ruh yang berada di balik Area kepala ini Kemudian turun pada makom yang kedua Nafas Ahmad Puasa Ahmad Tajali Ahmad Nafsu Ahmad Itulah Kolbi Semata-mata Kolbi Titik puncak kedudukan Kolbi Sebagai Ahmad Inilah Yang menjadi kemurnian hakiki Kemudian terakhir Baru gemblengan terhadap Nafas Adam Nafas bumi Adam sudah berada di bumi Makan bumi Makan makanan bumi Minum minuman bumi Menghasilkan nafas bumi Menghasilkan manik bumi Dan itulah terjadi Proses Yang disebut Dengan amal Pahala dan dosa Perbuatan-perbuatan yang bersifat Totalitas jasmani Inilah Yang akan diberikan Hadiah amal Pahala Dan Diberikan Siksa di alam Kubur Siksa di alam Akhirat Berupa jeblosan Iblis dan malaikat Iblis dan malaikat Yang dikawal oleh Jin dan malaikat Jin yang sudah islam Maka jin muslim Jin yang belum islam Itu iblis Atau jin kafir Dan malaikat Dualah yang mengkawal Maka Jelas sekali Dalam perbuatan kita Yang berpotensi Pada puju roha Maka Itu adalah Merupakan Kecenderungan-kecenderungan Amalan perbuatan Daripada jin yang belum islam Atau jin kafir Darah kita berwarna hitam Masuk ke jin muslim Darah kita berwarna merah Masuk kepada perbuatan Perbuatan amaliah Kehendak kolbi Yang merupakan amaliah Kawalan nafsu malaikat Kawalan daripada Golongan malaikat Itulah darah putih Insya Allah Masuk kepada titik Lebur dan fana Kedalam diri Ruh Rabania Ruh jasad Memang dikawal Ruhulah hayati kita Yang bersumber Daripada ayah dan ibu kita Memang dikawal Kawalan ini Akibat daripada Sumber asal perbuatan Daripada ayah dan ibu kita Kalau waktu berbuat Hadirnya keberadaan kita Diakibatkan oleh Sumber perbuatan Yang lebih berpotensi Kepada perbuatan iblis Maka nafsu jin kafir Perbuatan jin muslim Maka nafsu jin muslim Perbuatan malaikat Maka nafsu malaikat Insya Allah Seperti itu Tafsiran-tafsiran kolbi Tafsiran ruh Tafsiran-tafsiran hakiki Tafsiran tasawufnya Maka ruhulah hayati ini Sempurna Apabila Dia Telah lebur dan Fana Di dalam diri Ruh mutmainah Ruhu Rabania Maka perbuatan Pada saat Mengadakan Adanya manusia baru Atau anak Di dalam proses Ibadah batin Bersama istri Itulah perbuatan Daripada ruhu Rabania Total perbuatan Ruhu Rabania Akan menghasilkan Terjadinya Makhluk baru Yang bernama anak Anak hasil Daripada perbuatan Ruhu Rabania Menghasilkan Pangkat kekasih Allah Bukan lagi Pangkat hamba Maka sebenarnya Komplik Hubungan korelasi Yang mantap Antara Istinja Ibadah batin Suami istri Dan melakukan Ibadah Di atas sejadah Atau sholat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tiga rangkaian Ini Adalah merupakan Rangkaian Yang begitu Komplik Memiliki hubungan Korelasi Yang mantap Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi